Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa hingga hari ini total ada 16 saksi yang sudah diperiksa polisi terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Albar Mahdi, Santri Pondok Modern, Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya alat pemukul yang terbuat dari kayu. Kini total ada 16 orang yang diperiksa sebagai saksi, dari awalnya hanya 4 saksi yang diperiksa, Tim Penyidik Polores Ponorogo. Dari 16 saksi terdiri dari 2 saksi korban yang juga Santri Pondok Modern, Darussalam Gontor. Juga ada 5 dokter, 3 staf rumah sakit dan 2 petugas pemulasaraan jenazah yang semuanya bertugas di rumah sakit Pondok Gontor yang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sementara saksi lainnya adalah 3 staf pesantren serta ibu korban. Hingga kini pihak Polores Ponorogo masih menunggu hasil otopsi Albar Mahdi. Untuk selanjutnya akan dilakukan gelar perkara guna penetapan tersangka dalam kasus ini. Dari ini kita ada penambahan pemeriksaan saksi, 4 orang. Yang pertama dari ibu korban yang ada di Palembang, 2 petugas pemulasaraan, dan 1 dari dokter, ada pecah, ada alat. Pemukul terbar dari kayu, air mineral, CCTV, minyak kayu putih.